Motivator Mario Teguh terjerat kasus penipuan, korban rugi 5 miliar rupiah Motivator Mario Teguh baru-baru ini dilaporkan ke polisi oleh pemilik sebuah produk kecantikan atas dugaan penipuan dan penggelapan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko membenarkan adanya laporan tersebut yang dibuat pada tanggal 19 Juni tahun 2023 lalu Namun, Truno Yudo belum menjelaskan lebih detail isi laporan korban Truno Yudo mengatakan, polisi akan segera memanggil pelapor maupun saksi-saksi sebagai bagian dari proses penyelidikan Terpisah, kuasa hukum pelapor Jamaludin Kudubun mengatakan bahwa kliennya mengalami kerugian 5 miliar rupiah dalam kasus ini Menurutnya, Mario Teguh tidak memenuhi kewajiban untuk mempromosikan skincare milik korban Padahal, korban sudah membayarkan uang endorsement yang diminta Beberapa hari kemudian, Jamaludin kembali mengungkap fakta lain bahwa Mario Teguh sempat meminta bayaran 15 miliar rupiah Mario Teguh menjanjikan kepada korban bahwa produknya akan terjual banyak di luar negeri Seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong Namun, hal itu tidak pernah terjadi dan korban mengalami kerugian alih-alih mendapat keuntungan Terima kasih telah menonton!